Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, Yang saya hormati, terbatas pada pagi hari ini kita akan lihat mengenai percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol, utamanya di Sumatera, Trans Sumatera, dan yang kedua di Cisumdawu. Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Dan kita tahu tol Trans Sumatera ini sepanjang kurang lebih 2.765 km. Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemberataan ekonomi di Pulau Sumatera, sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap BDB. Yang pertama, yang berkaitan dengan jalan tol Trans Sumatera, ini kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp476 triliun, dan dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan perwaspek pun sampai 2024. Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya dan juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini. Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi. Dan yang kedua, terkait pembangunan jalan tol di Sundawu. Ini jalan tol ini penting sekali, tapi terhambat. Saya melihat di lapangan ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian pengembalian dana tangangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan, terutama Kementerian ATR-BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik ini di Kementerian ATR-BPN maupun di Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertaljati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya melihat ini yang banyak emang kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak mau kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.